Wow, udah banyak banget nih guys yang dapet Skin Epic Kalian masih ada yang belum kebagian? Tenang aja, disini kalian bakal ngedapetin total Skin Epic 20 loh Wow, banyak banget ya Nah, caranya gampang banget Kalian tinggal masuk ke menu giveaway-nya Cek deskripsi video ini Klik link-nya Udah deh, gampang banget kan? Nah, buat yang udah dapet Kasih temen-temennya yang belum dapet Skin Epic ya Karena tujuan giveaway Navigaming ini Biar kalian selalu push rank pake hero favorit kalian Semakin semangat pake hero-nya Karena dikasih Skin Epic gratis dari Navigaming Sebelum masuk ke videonya Jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys Karena subscribe itu gratis Semoga yang udah subscribe dan like Rezeki kalian ditambah terus Amin ya global alam Well, hello guys Balik lagi sama gue Navigaming disini Di konten ngobrol, belajar bareng top global Dan kali ini gue bakalan ngebahas top 1 global di road ya Disini dia udah pertandingannya itu 1261 Dengan win rate-nya 69,3% Yang menjadikan dia menjadi top 1 global di leaderboard Untuk saat ini gitu loh ya Emang di road-nya itu emang gege banget Gege parah sih guys Kalian bisa liatlah nanti ya Dan disini kita langsung aja ya Tanpa banyak bahasa basi Menuju ke dalam gameplay-nya Oke guys, kita udah masuk ke dalam gameplay-nya ya Dan disini dia bersama 3 temannya Disitu ada Fanny, Valir, dan Kufra Menuju ke arah midline untuk ngurusu buff Sepertinya ya Kalau gue liat disini ya Dan untuk skill yang dia ambil Untuk pertamanya itu skill 1-nya Dan disini terlihat health card-nya Terkena efek slow dari skill 1 di road Dan bener kan kata gue Ini pasti bakalan mengurusu buff gitu loh Dan first blood didapetin disitu oleh Valir Dan disini langsung menuju ke arah minion Sambil nyicil-nyicil situ Valir-nya Ini memang kompak banget sih Gue yakin mereka ini pasti Parti berlima gitu loh Karena gak mungkin sekali Solo bisa kompak seperti ini Sangat-sangat Tidak mungkin sekali Oke disini kan mereka bakalan Ngerus subuff ya Ditemanin sama Kufra disitu Dan berusaha diganggu Seolah seorang grog Tapi disini ada inisiatif Untuk nyicil-nyicil grognya Dan berhasil ngedapetin First blood Karena dia disini pake Talent yang hack and try Yang ngedapetin bonus 60% Di make ya Apalagi skill 2 di road ini Ngurangin armor gitu loh Itulah kenapa grognya tadi Bisa selunak gitu Dan enaknya di road sih Menurut gue ya disitu ya Keenakan memakai di road Selain emang left steel-nya Udah ada left steel bawaan dari Stamina merahnya itu Dan pasifnya dia Disini emang Damage dia itu Sakit banget Untuk di early game ya Kita bicara di road di early game Dia bisa banget Nguasain Land dengan sangat mudah Walaupun digangguin sama Tim musuh Dan disini terbukti Dia juga bisa ngeclearing Jungle monster dengan Sangat cepat sekali gitu loh Dengan bermodalkan item Mimble blade Kemudian dia ngeclearing Minionnya juga enak banget Dengan menggunakan skill 1-nya Itulah salah satu kelebihan Ketika kalian pake Di road ya di rank Tapi Salah satu kekurangannya ya Hero ini Gampang banget Kena counternya ya Bisa dulu liat Disitu Musuh ada Ada hell card Ada jauh head Dan grog juga Gue agak heran Kenapa Dia sangat berani Sekali untuk Maka ini hero Ketika banyak Banyak counter-counter Musuh disana Dan dia pede banget Kenapa Gue bilang pede Karena lu bisa liat ya Disitu ya Grognya aja bisa disolo kill Sama dia Bener-bener gokil banget Penempatan skill 2 dan skill 1-nya Dan eksekusi yang sangat baik juga Di Ultinya itu Bener-bener pas banget Gak ngasal ulti Asal kena aja Jadi dia bener-bener liat Momen yang pas Dan disini Lu bisa liat ya Dia enak banget Nyicil jauh headnya Jauh headnya Bahkan seorang jauh headnya pun Gak mampu Untuk ngegangguin D-roadnya disini Selain emang perbedaan Level yang Cukup jauh ya Karena di early game tadi D-road juga Ngedapetin kill juga Yang itu Ngebuat Pertumbuhan Expedia semakin Tinggi ya Kalah sama musuhnya Dan disini Alah awal Petaka dari Musuh-musuhnya Yang ngebiarin D-road Free farming banget Disini ya Diliat ya Dia ke arah midland Nge-push sendirian Solo push Bahkan disitu Ada gangguan dari Hellcard Tapi dia tidak Guber sedikit pun Disini Berusaha untuk Ngerusuh buff lagi Gak mau ngasih Kesempatan musuh itu Ngedapetin buff Gitu lah Tapi Diliat kayaknya Udah Tidak memungkinkan Untuk ninja buffnya Disini dia balik lagi Ke arah botlane Untuk Nge-clearing minionnya Juga Keunikan dalam Memakai di road ini Ya di Skill 1 Dan skill 2 Ketika kalian Skill 1 Skill 2 Itu Kalau misalnya Dalam keadaan Staminanya itu Merah Itu enak banget Untuk Nge-kill musuh Karena Semakin sakit Ketika Lu Staminanya itu Full Apalagi Kalau ultinya Bisa Tepat Di Kisaran darah 30% Musuh Itu udah Automati lah Hampir sama Kayak Geprekannya Geprekannya Balmon Automati Ketika Darah Musuh Di Bawah 30% Dan disini Untuk Itemnya Itemnya disini Agak unik Menurut gue Dia Bikin Warrior Boost Dan untuk Item selanjutnya Dia bikin BOD Bukannya Blood Last Axe Tapi Melainkan Blade of Despair Dan Ini adalah Pemilihan item Pertama yang Unik Menurut gue Karena disini Dia tidak Memainkan Lifesteal D-Rod Yang sangat Deras Ketika Memakai Item Blood Last Tapi disini Dia meningkatkan Efektivitas Damage Dan Lu bisa Lihat Disitu Flicker Ultinya Dia Bener-bener Cakep Banget Dan Kiminya Berhasil Dipick Off Disitu Ini Dia Memakai D-Rod Mengoptimalkan Damage Yang Dia Punya Oleh D-Rod Di Ultinya Jadi Dia Bikin BOD Dulu Di Pertama Supaya Memaksimalkan Ultimatenya Supaya Ketika Kena musuh Itu Walaupun Darahnya Penuh Tetap Sakit Beda Ketika Lu Pakai Emblemnya Itu Factor Itu Ulti Darah Musuh Penuh Itu Gak Berasa Ngurang Beda Banyak Ketika Lu Pakai Emblem Assassin Ditambah Lagi Lu Dapetin Buff Merah Dan Disini Juga Adalah Kelebihannya Dia Main Berlima Karena Dia Bener-bener Dikasih Farmingan Bisa Lu Lihat Di Drafiknya Timnya Dia Itu Gak Ada Marksman Sama Sekali Itulah Buat Dia Bebas Untuk Ngambil Semua Farmingan Beda Cerita Kalau Misalnya Lu Pakai Deroad Jadi Offliner Itu Pasti Udah No Buff Farmingan Juga Seadanya Yang Ada Minion Yang Ada Yang Lewat Aja Gitu Di Tower Lu Dan Lu Juga Gak Bisa Bebas Farming Jungle Karena Pasti Itu Jatahnya Midlaner Dan Marksman Dan Ini Adalah Satu Kelebihan Ketika Lu Main Party Berlima Pasti Timnya Pasti Ngasih Lu Farmingan Dan Disini Terbukti Gitu Deroad Bener Bener Dikasih Makan Banget Disini Udah Ngekill 6 Di Menit 6 Dan Kalau Misalnya Deroad Megang Kunci Atau Menggantikan Peran M Otomatis Ini Game Harusnya Cepet Ya Kalau Misalnya Light Game Gue Yakin Mereka Nggak Akan Tahan Karena Disitu Musuh Punya Hell Card Yang Kalau Misalnya Di Light Game Bisa Berbahaya Dan Bisa Membalikan Keadaan Disini Beruntung Di Early Game Mereka Udah Dikasih Enak Dikasih Ngebunuh Tadi Di Awal Di Bisa Ngedapetin Kill Dari Seorang Krok Dan Si Kadal Atau Hell Ngebuat Goyang Banget Untuk Musuh Di Early Game Dan Ngedapetin Farming Sama Sekali Oke Disini BOD Udah Dikantongin Udah Enak Banget Untuk Damagenya Juga Udah Sakit Banget Di Menit 6 Dia Udah Ngedapetin 5200 Gold Untuk Seorang Factor Itu Sudah Lumayan Banyak Banget Menurut Gue Disini Gimana Caranya Kalau Misalnya Udah Di Atas Angin Kayak Gini Gimana Mereka Cepet Buruan Nge End Game Karena Kalau Misalnya Ngelur Waktu Terus Musuh Bisa Jadi Lama Lama Dan Disini Ada Inisiatif Dari D-Rod Disitu Dikawani Oleh Kufra Disini Tapi D-Rod Sepertinya Fokusnya Ke arah Dan Disitu Lihat Ulti Dia Mengarah Ke arah Groh Itu Sakit Banget Bro Itu Padahal Darah Groh Itu Nggak Setengah Setengah Amat Masih Penuh Darah Groh Tapi Emang Efektivitas Dari Item Yang Dia Punya BOD Sebagai First Item Itu Memaksimalkan Ultimate Menjadi Sebuah Damage Yang Mematikan Menurut Gue Kalau Lu Bisa Lihat Disini Dia Nggak Butuh Lifestyle Sama Sekali Terbukti Blood Last Axe Dibuat Di Belakangan Nggak Menjadi Item Intinya Dia Dan Disini Udah Enak Banget Buat Ngekill Ngekill Musuh Itu Hell Card Nya Sekali Basic Attack Tadi Langsung Ninggal Dan Disini Blood Last Axe Nya Juga Udah Dikantongin Yang Dimana Dia Pasti Gimana 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 Juga Pasti Perlu Blood Last Axe Dan Disini Flicker Ulti Lagi Dia Berusaha Ngekill Dan Ngeamanin Jauh Head Disitu Ada Groh Dan Juga Digi Yang Berlindung Di Dalam Tower Tapi Disini Dia Fokus Arak Kimin Dicicil Cicil Tapi Ada Pergerakan Dari Seorang Digi Disitu Berusaha Untuk Ngegangguin Dirod Dan Disini Dia Tidak Patah Arang Dia Masih Berusaha Ngenyari Selah Berusaha Untuk Gimana Caranya Dia Kabur Dan Disini Dia Berhasil Kabur Dan Enaknya Dirod Sekali Lagi Gue Bilang Emang Lifesteelnya Itu Nggak Ada Obat Musuh Sampai Pusing Ngeliat Dirod Ini Darahnya Nggak Habis Habis Karena Dia Sekali Nyecil Jungle Darahnya Lu Lihat Langsung Penuh Padahal Dia Nggak Maka Emblem Factor Yang Nambah Spell Refarm Disini Dia Cuma Pake Emblem Assassin Yang Leicis Lebih Ke Arah Damagenya Dia Ngedapetin Damagenya Dan Terbukti Emang Damagenya Itu Bener-bener Full D-Mech Disini Bisa Lihat Dari Pemilihan Itemnya Dan Cara Dia Bermain Sangat Barbar Biasanya D-Rod Ada Dua Pilihan Kalau Nggak Lu Bikin Tank Banget Kalau Nggak Lu Bikin Full D-Mech Banget Dan Kalau D-Bikin Tank Banget Juga Nggak 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 Maksimal Dari Kemampuan D-Rod Nya Agak Nanggung Agak Kentang Mending Dibuat Full D-Mech Sekalian Tapi Resikonya Itu Darahnya D-Rod Itu Nggak Setebal Factor Factor Yang Lain Dia Tipis Banget Untuk Darah Gue Jujur Aja Kalau Gue Maka D-Rod Itu Gampang Aja Gitu Di Ciduk Dan Disini Dia Bisa Mengoptimalkan Damag D-Rod Dan Ulti Lagi Disitu Dia Berusaha Ngekill Jauh Tapi Malah Diginya Yang Terkill Karena Darah Digi Yang Sangat Sangat Tipis Dan Disini Dia Berusaha Dive In Kedalam Best Musuh Disitu Tanpa Pikir Panjang Walaupun Ada Kimia Ngecil Dia Ada Taunting Menarik Disitu Tapi Dia Balik Lagi Karena Dia Gak Mau Mati Gua Cekatnya Maut Juga Maximum Charge Berhasil Dihindarin Dan Disini Udah Ngumpulin 11 Skill 11 Skill Di Menit 10 Itu Udah Gede Banget Menurut Gua Padahal Dia Bukan Seorang Midlaner Tapi Disini Kuliatnya Cukup Efektif Walaupun Ada Counter Ada Beberapa Counter Dari Musuh Jauhid Sebenernya Bisa Banyak Counter Deroad Dan Begitupun Juga Helper Cuman Kesalahan Mereka Adalah Di Awal Ngebiarin Deroad Kaya Duluan Kalau Deroad Udah Jadi Duluan Ya Udah Mereka Pasti Bakalan Abis Banget Ke Arah Light Game Kecuali Kalau Misalnya Disini Posisinya Sama Kondisi Levelnya Sama Deroad Sama Jauhid Atau Sama Helcard Mungkin Deroad Bakalan Kesusahan Tapi Disini Deroad Udah Level 15 Udah 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 Gendut Banget Sementara Jauhid Baru Level 10 Udah Udah Makanan Dia Banget Legendary Udah Nggak Bisa Ngapain Musuhnya Udah Nggak Bisa Dikasih Napa Semua Comeback Pun Susah Kayaknya Hal Yang Mustahil Karena Mereka Kimi Mati Mati Terus Sementara Helcard Nya Juga Rada Nggak Jelas Permainannya Udah Pusing Mungkin Ya Udah Next Game Ajalah Skip Ajalah Game Ini Mungkin Udah Malus Oke Untuk Item Terakhirnya Dia Bikin Rose Gold Rose Gold Disini Berfungsi Ya Gamenya Dimenangkan Dengan Sangat mudah Oleh Raja Satu Dunia D-Rod Oke Guys Kita Masuk Kedalam Statistiknya Disini Statistik D-Rod Bisa Kalian Lihat 11.000 Gold Yang Dia Kumpulin Dalam Durasi Match Yang Sangat Singkat Menurut Gua Hanya 11 Menit Dan Dia Udah Ngumpulin 12 Skill Terbukti Dia MVP Tanpa Mati Sedikit Pun Tanpa Tersenggol Sedikit Pun Mainin D-Mack Ketika Udah Jadi D-Mack Baru Belakangan Belakangan Ke Arah Light Game Dia Baru Bikin Item Defense Disini Dia Ngantong Immortal Untuk Cadangan Nyawa Dia Supaya Bisa Bertahan Tapi Disini Tanpa Mati Sedikit Pun Dia Udah Berhasil Nge End Game Bisa Kalian Tiru Terima kasih Buat Kalian Semua Yang Udah Nonton Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Konten Diklik Nomor Subscribenya Yang Mau Ikutan Giveaway Kalian Tinggal Masuk Kemudian Deskripsi Link Kalian Tinggal Klik Makasih Banyak Buat Semua Yang Udah Support Channel Gue Udah Mau 700.000 Subscriber Wow Sangat Cepat Sekali Makasih Banyak Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan As Keep Support Peace Out